Halo people senang sekali ya masih ketemu lagi nih bareng Ferry Ternyata Ferry bakalan nemenin people hingga beberapa menit depan Ternyata untuk kali ini itu kita keliling-keliling dulu ya Ferry Sebelum eh keliling-keliling dulu kita muter-muter ya Dan sebelum kita muter-muter ya Ferry ucapin selamat datang dan juga selamat menikmati Sajian-sajian yang Ferry sediakan ya untuk people dimanapun anda berada Tak lupa pula ya Ferry ucapin nih apa kabarnya semuanya ya Baik yang ada dimana saja mudah-mudahan sehat ya dan tanpa ada halangan suatu apapun nih Dan juga nih people untuk di kesempatan kali ini Ini kita keliling-keliling atau muter-muter yang sudah dibilang sebelumnya Ini adalah kota-kota terkecil ya bukan kota-kota terkecil ya Kota kecil ya tapi sangat luas cakupannya Nah people disini ya ini nanti ada beberapa kejadian Nah people ya kejadian-kejadian yang tak terduga lah ya di perjalanan ya Tapi hal ini tak menyurut pula untuk kita sembari menikmati suasana kota ya Dimanapun anda berada people ya berbagi cerita sedikit Sebenarnya ketika kita berada di kendaraan itu banyak sekali sih pola dan juga cara ya etika Bagaimana kita membawa apa membawa kendaraan baik itu roda dua ya roda empat dan lain sebagainya Sebagainya itu disana etika cara berkendara itu banyak sekali sebenarnya ya tergantung dari individu itu sendiri Bagaimana caranya agar tidak merugikan orang lain dan juga tidak merugikan diri sendiri Untuk di kali ini ya ini arahnya itu disini sudah ada pembensin ya ini pembensin terbaru nih people Tepatnya di kota Lubulingkau Nah pembensin ini pembensin terbaru ya di sepanjang jalan Yosudarso disini people Dan disana juga itu apa sebelumnya itu hotel ya entah failit kayaknya ya jadi hotelnya berubah jadi Pomp bensin nah disini nah ini kejadiannya nih pembalap internasional seharusnya mereka itu ada di sirkuit ya tetapi sayang sekali ketika apa cara berkendaranya kurang bagus Kalau menurut kita ya tapi entah menurut penonton ya dan di sebelah kanan ini itu menuju bandara ya people Mungkin yang enggak asing lagi di simpang ini ya simpang tiga bandara dan juga di Lubulingkau nih Ini lapangan terbang bandara itu operasionalnya sudah seminggu tiga hari atau empat hari Nah disini kami mengantarkan satu buah laundry ya memang cukup jauh banget ya dari rumah itu kurang lebih Adalah sekitar sepuluhan kilo ya ya katanya disana itu bagus ya people tetapi ya apalah daya ya Kita hanya sekedar mencoba namanya juga referensi dari mana aja gitu jadi oke deh kita jajah ya Dan kita balik lagi nih people arah yang sama tetapi disini itu singkat cerita aja ini ceritanya sama istri ya mau cari pempek ya kalau di tempat kami pempek itu kan memang agak sulit carinya ya yang memang benar-benar sedap gitu lah tetapi terkadang kalau di hari libur itu enggak banyak mereka yang buka di mereka banyak yang tutup tetapi kalau di kota pempek ya di Palembang itu kayaknya 24 jam dari sana tuh buka terus ya disini ada yang katanya tenar ya enak yaitu di depan hotel ya depan hotel smart tetapi ini bukannya apa ini hanya sekedar referensi jika people ya main kesini tempat kami nanti kalian bisa kesini untuk mencicipinya ya mudah-mudahan ini buka ya people ya kita cek aja tapi sepertinya sepi banget ya biasanya rame disini people ya di tempat pempek disini nih nah jadi kalau di tempat kami ini dimana itu tempat ramai tempat makanan itu pasti enak nah disini namanya itu pempek sindang people ya jadi mungkin gak di kota kami aja ya di kota mana-mana aja itu yang jelas seleranya itu sudah selera selera seluruh orang ya jadi disana itu biasanya tuh dari segi uang ya dari segi uangnya itu ketika kita belanja itu sudah sangat relatif-relatif terjangkau people kenapa karena makanan sekarang ini makanan yang terjangkau yang enak dan lezat lah kurang lebih sebegitu kurang lebih begitu ya dan people juga dimanapun anda berada tadi kan kosong jadi kita beralih ke jalan belakang itu jalannya jalan bukit barisan kalau disini ya kalau di kota kami di belakang nah nanti di belakang ini ada satu tempat yang yang katanya juga memang enak ya nanti people bisa lihat sendiri mungkin yang lagi main kesini jadi langsung aja nanti check outnya disini ya people emang ya people ya di sini apa di video kali ini nggak ada back apa suara musik ya nanti takutnya kalau ada suara musik biasanya kena copyright jadi kami matiin ya soundnya nanti palingan kami ganti menggunakan back sound yang no copyright ini nah disini ada pmpoc nih people kami coba mampir ya tapi mohon maaf sekali ya people ya nggak sempet kami rekam sampai apa sambil makan ya mungkin nantilah suatu saat ya kalau memang apa people bisa bantu kami ya nontonnya lebih lebih banyak bisa bagiin dan bisa nanti subscribernya naik ya mudah-mudahan lah kami akan melakukan hal-hal tersebut ya nah kami akan apa namanya review semuanya ya karena disini ada semuanya one for all all for one dan kali ini di sini di simpang RCA dulu ya simpang RCA ini simpang utama ya lintas provinsi people nah kejadian disini people bisa people lihat ya di sini kami nggak nyalahin aturan tapi mau minta pendapat ini gimana untuk mobil kendaraan yang hitam di depan ya ah ini dia mau beloknya padahal lorongnya itu masih kurang lebih ada cat seratusan meter lebih nah kayak gitu prosesnya gimana menurut people nanti boleh di komen di bawah ya Apakah gitu itu merupakan apa ketika dan sepan santunya itu untuk berkendara menggunakan roda empat sudah sudah sesuai atau tidak nanti boleh di komen di bawah ya ini bukannya apa kalau menjelekan seseorang tetapi bagaimana minta pendapatnya dari people-people semua karena dari segi hal tersebut bisa membenahi ah Ferry juga nantinya ya dan juga bisa untuk membelajaran untuk semua orang apalagi yang nanti menonton video ini ya people nah people ini sudah saatnya pulang kami ya terima kasih tentunya untuk people yang sudah menemani ya dan juga stay ya dari tadi sampai akhir dan meila mana Ferry ada salah ucap ya salah kata ya mohon maaf dan nanti bakalan Ferry bagi lagi video-video untuk selanjutnya itu apa aja ya tunggu aja ya di video-video one for all all for one mungkin sampai di sini ini bebelah perjumpaan kita see you bye bye di next time di lain waktu selamat menikmati